Saudara-saudara, kita akan menyaksikan penampakan sang perawan tersuci di atas pegunung La Salete pada tanggal 9 September 1846. Begitulah anak-anakku, kalian harus menyampaikan hal itu kepada semua umatku. Tanggal 18 September, pada hari sebelum penampakan suci dari sang perawan suci, saya berada sendirian seperti biasanya untuk menjaga keempat sapi daripada Tuhan saya. Sekitar pukul 11 pagi, saya melihat seorang anak lelaki datang mendekat saya. Menurut saya itu saya takut, karena tampaknya semua orang akan tahu bahwa saya menghindari segala jenis persahabatan. Anak itu mendekat saya dan berkata, Nah, aku datang bersamamu. Aku juga berasal dari korps. Saat menanggap kata-kata itu, siot buruk saya langsung terlihat dan saya mengambil beberapa langkah mundur. Seraya berkata kepadanya, Aku tidak menginginkan seorang pun. Aku hanya ingin sendirian. Lalu saya menjauh. Tetapi anak itu mengikut saya dan berkata kepada saya, Ayo, biarkan aku bersamamu. Tuhan ku memerintahku untuk datang menjaga sapi-sapiku dengan sapi-sapimu. Aku ini dari korps. Saya menjauhnya dengan membuat suatu tanda bahwa saya tidak ingin seorang pun. Dan setelah saya menjauh, saya duduk dari rumputan. Di sana saya bercakap-cakap dengan bunga-bunga kecil dengan Tuhan. Tetapi saat kemudian, saya melihat ke belakang dan saya menemukan Maksimin duduk dekat saya. Ia langsung berkata kepada saya, Biarkan aku di sini. Aku akan bertingkah sangat baik. Tetapi, Sihat buruk saya tidak ingin mendengarkan alasan. Saya bangun dan bergerak pergi sedikit lebih jauh. Tanpa berkat satu kata pun kepadanya. Dan saya kembali bermain dengan bunga-bunga ciptaan Tuhan. Suatu saat kemudian, Maksimin kembali berada untuk berkata kepada saya. Oh, ia akan bertikkah dengan baik. Oh, ia tidak akan berbicara. Oh, ia bosan sendirian. Bahwa Tuhan ini mengutusnya untuk berada dekat saya. Dan sebagainya berikut. Kali ini saya merasa ibah. Saya beri tanda kepadanya untuk duduk. Dan saya terus bermain dengan bunga-bunga kecil ciptaan Tuhan. Maksimin langsung mencak sunyian. Ia meraih tertawa. Saat mengira ia mengejek saya, Saya memandangnya dan berkata kepada saya, Marilah kita bersenang-senang. Mari bermain. Saya tidak membalasnya. Karena saya sungguh tidak tahu apa-apa. Saya sama sekali tidak mengerti bagaimana cara bermain dengan orang lain. Karena saya selalu sendirian. Saya hanya bersenang-senang sendiri dengan bunga-bunga dan Maksimin yang mendekat saya. Yang tertawa dan berkata kepada saya, Bahwa bunga-bunga tidak memiliki telinga untuk mendengarkan. Dan bahwa kami perlu bermain bersama. Tetapi saya tidak ingin bermain permainan yang ia katakan. Tetapi saya mulai berbicara kepadanya. Dan ia berkata bahwa, Ke 10 hari yang harus dilalunya bersama Tuhannya itu akan segera berakhir. Dan bahwa setelahnya ia akan pergi ke korps rumah bapaknya. Dan sebagainya berbicara kepada saya, Lonceng La Saleta berterdengar. Itu Lonceng Angelus. Saya berisahat kepada Maksimin untuk mengangkat jiwanya kepada Allah. Ia menepaskan topinya dan hening sejenak. Lalu saya berkata kepadanya, Kamu makan? Ya, ujarnya. Ayo. Kami duduk. Saya mengeluarkan dari atas tata saya, Bekal yang telah diberikan oleh Tuhan saya, Tuhan-Tuhan saya. Dan seperti biasa, sebelum mulai makan, Menutip bundar kecil saya, Dengan ujung dari pisau saya, Saya membuat tanda, Sebuah tanda salib di ruut saya. Dan di tengah-tengahnya, Sebuah lubang yang amat kecil. Jika iblis saya ada di sana, semoga ia keluar. Dan jika Tuhan berada di sana, Semoga ia tetap berada di sana. Dan cepat-cepat saya menutip lubang kecil itu. Maksimin tertawa keras. Dan menendang secara tersengaja. Roti saya, Yang terlepas dari tangan saya, Menggelinding sampai ke bawah pegunung, Dan menghilang. Saya memiliki satu pegangan roti yang lain, Dan kami memakannya bersama. Lalu, kami memandang, Memainkan satu permainan. Lalu, saya mengerti bahwa Maksimin perlu makan. Saya menunjuk kepadanya, Sebuah tempat di pegunung itu, Yang dipenuhi buah-buahan kecil. Saya mengajaknya untuk pergi makanannya. Dan lakukan segera. Ia memakan buah-buahan sebut, Dan membawanya dalam topi. Pada sore hari, Kami menurun di pegunung itu bersama. Dan kami berjalan-jalan, Untuk kembali menjaga sapi-sapi kami. Kesokan harinya, Pada tanggal 9 September, Saya kembali berjalan bersama Maksimin. Kami menanya pegangan itu bersama. Saya melihat bahwa Maksimin sangat baik, Sangat sederhana, Dan ia suka berbicara tentang hal-hal yang saya bicarakan. Ia juga sangat fleksibel, Tidak membuat perasaan. Tetapi, Ia sedikit terlalu penasaran. Karena sefaktu saya menjauhnya, Setelah segera, Ia melihat saya berhenti, Ia berlari cepat-cepat, Untuk melihat apa yang saya lakukan, Dan mendengar apa yang saya katakan, Pada bunga-bunga ciptaan Tuhan. Dan, Jika ia tidak sampai pada waktunya, Ia bertanya apa yang saya katakan. Maksimin meminta saya, Agar saya mengajarkan ini sebuah permainan. Pada akhir pagi hari itu, Saya memintanya untuk mengumpulkan bunga-bunga, Untuk membuat cerdas. Kami pun memulainya. Kami segera mengumpulkan banyak bunga-bunga, Dan berbagai warna. Lonceng air dari desa pun terdengar. Karena langit terlihat cantik, Tidak berawan. Setelah berdoa kepada Tuhan, Saya berkata kepada Maksimin, Bahwa kami harus menuntut sapi-sapi kami, Ke atas bawah dataran, Di dekat cekungan kecil, Dimana terdapat bebatuan, Untuk membangun firdaus. Kami menuntut sapi-sapi kami, Ke tempat tersebut, Dan, Lalu kami memakan makanan kecil kami, Lalu kami mulai membawa bebatuan, Dan membangun rumah kecil, Yang kami miliki satu lantai, Yang kami sebut, Sebut tempat tinggal kami. Lalu sebuah lantai di dasarnya, Yang kami sebut firdaus. Lantai sebut hiasi, Sebenarnya dengan bunga-bunga, Berbagai warna, Dengan makota yang tergantung di atasnya, Oleh tangkai bunga-bunga. Firdaus tersebut, Ditutupi dengan sebuah bongka batu. Sebuah bongka batu besar, Yang telah kami tutupi, Dengan bebungan. Kami juga mengkotai, Batu itu di sekelilingnya. Setelah firdaus itu selesai, Kami memandangnya, Rasa kantup pun, Menatang kami. Kami menjauhi diri, Satu merahim. Sekitar dua langkah, Dan kami pun tertidur di atas rumputan. Sang nyonya cantik, Duduk di atas firdaus, Kami tanpa meruntukannya. Sejak saya terbangun, Dan tidak melihat sapi-sapi saya, Saya memanggil Maksimin, Dan saya mendaki buku kecil itu. Dari sana, Sewaktu saya melihat, Sapi-sapi kami tertidur di dunia, Saya kembali turun, Turun sedang ke Maksimin, Naik. Sewaktu tiba-tiba, Saya melihat, Sebuah cahaya yang indah, Yang lebih terang, Daripada matahari. Dan, Dengan sulit, Saya dapat menutupi kata-kata ini. Maksimin, Apakah kamu melihatnya, Di situ? Ya, Ah ya Tuhan. Pada saat itu juga, Saya melepaskan toka, Dalam gengaman tangan saya. Saya tidak mengenali, Suatu hal yang menawan, Yang ada dalam diri saya. Pada saat itu, Tetapi saya melihat tertarik. Saya melihat suatu susah hormat, Yang dipenuhi dengan cinta. Dan hati saya, Ingin berlari lebih cepat, Daripada, Diri saya. Saya melihat dengan jelas, Cahaya yang tidak bergerak itu. Dan, Cahaya itu seolah-olah terbuka. Saya melihat sebuah cahaya lain, Yang jauh lebih terang, Dan yang bergerak. Dan, Di dalam cahaya itu, Terduduk seorang nyonya, Yang amat cantik. That's the spirit of coming. Dengan wajah yang berada, Dalam genggamannya. Nyonya yang cantik itu berdiri, Yang menyelengkan tangannya, Di tengah badannya, Saya memandang kami. Dan berkata kepada kami, Mendekatlah anak-anakku, Jangan ada takut. Aku disini untuk menghantar kepada kalian, Suatu berita besar. Kata-kata yang lembut dan halus itu, Membuat saya berlari kepadanya. Dan, Saya pun ingin melekat, Kepadanya, Untuk selamanya. Sampai saya, Diri kenyonya yang cantik itu, Dia dapatnya di sisi kanannya. Ia memulai percakapan, Dan air mata pun, Mulai berlinang, Dari matanya yang cantik. Jika umatku, Tidak ingin patuh, Aku terpaksa melepaskan, Tangan puteraku. Tangan yang itu, Sudah memikirkan beratnya, Sehingga aku tidak lagi dapat, Menopanya. Sudah sejak lama, Aku menderita untuk kalian. Jika aku ingin puteraku, Tidak meninggalkan kalian, Aku harus berdoa, Kepadanya, Tanpa henti. Dan kalian semua, Kalian sampai sekarang tidak peduli, Sia-sia, Kalian akan berdoa, Sia-sia, Kalian akan bertindak, Kalian tidak akan pernah dapat, Membalas, Membalas, Beban yang, Telah, Kutanggung untuk kalian. Aku telah memberikan kepada kalian, Enam hari untuk bekerja, Aku mendatang hari ketujuh, Untuk diriku sendiri, Dan, Orang-orang tidak ingin memberikannya, Kepadaku, Itulah yang begitu memberatkan, Tangan puteraku. Mereka yang menarik gerobak, Tidak tahu, Bagaimana berbicara, Tanpa menyebutkan puteraku, Di tengah-tengahnya. Itulah kedua hal, Yang begitu memberatkan, Tangan puteraku. Jika panenan busuk, Itu adalah salah kalian sendiri. Aku telah memperlihatkan, Kepada kalian bahwa, Pada tahun lalu, Melalui kentang-kentang, Dan, Kalian tidak mengharapkannya, Sebaliknya, Sewaktu kalian melihat kentang, Membusuk, Kalian menghujat, Dan, Kalian menyebutkan nama puteraku. Kentang-kentang itu, Akan terus membusuk, Dan, Sewaktu hari ketujuh, Tiba, Tidak akan ada lagi, Yang tersisa. Di sini, Saya mencoba mengartikan, Kata-kata kentang-kentang. Saya mengira, Bahwa ada, Bawa kata tersebut, Berarti apel. Sang ngancantikan baik itu, Kemudian menolak pikiran saya, Dan berkata, Kalian tidak paham, Anak-anakku, Aku akan mengucapkan, Dengan cara yang lain, Terjemahan dalam bahasa Perancis, Yang sebagian berikut, Jika panenan busuk, Itu adalah salah kalian sendiri, Aku telah memberi hati kepada kalian, Tahun lalu, Melalui kentang-kentang, Dan, Kalian tidak menghiraukannya, Sebaliknya, Sewaktu kalian melihat, Kentang-kentang yang busuk, Kalian menghujat, Dan kalian menyebut, Nyebut nama puteraku, Kentang-kentang akan terus membusuk, Dan, Sewaktu harna tertiba, Tidak akan ada yang tersisa, Jika kalian memiliki gandum, Janganlah kalian menaburkannya, Semua yang kalian akan taburkan, Akan dimakan oleh binatang-binatang, Dan, Apa yang akan tumbuh, Semuanya gogor, Menjadi debu, Sewaktu kalian mengirikannya, Aku datang, Akan datang suatu kelaparan besar, Sebelum kelaparan itu datang, Anak-anak kecil, Bagi umur, Tujuh tahun, Akan menggigil, Dan mati, Di antara, Tangan orang-orang yang memegang mereka, Orang lain, Akan bertobat, Oleh karena kelaparan itu, Kacang-kacangan akan menjadi buruk, Anggur, Akan membusuk, Di sini, Nyonya cantik yang menawan diri saya itu, Tinggal diam saya, Tanpa terdengar berkata-kata apa-apa, Tetapi, Saya melihat itu berlanjut, Ia, Bagaikan berbicara, Menggerakkan bibirnya yang indah, Dan, Dengan anggun, Maksimin, Lalu menerima rahasianya, Lalu, Sang perawan yang tersuci, Menunjukkan kata-katanya kepada saya, Dan berbicara kepada saya, Dan memberikan saya suatu rahasia, Dalam bahasa Perancis, Berikut, Adalah rahasia itu, Selengkapnya, Sebenarnya telah diberikan kepada saya, Melani, Apa yang akan kukatakan kepada anda, Sekarang tidak akan selalu menjadi rahasia, Anda boleh mengumumkannya, Pertama, 1858, Para imam, Pelayan putraku, Para imam, Oleh kehidupan mereka yang buruk, Oleh ketidakhormatan mereka, Dan ketidaksalahan mereka, Dalam menyerahkan misteri, Mister suci, Oleh cinta, Akan uang, Cinta, Keras hormat, Dan, Dan kekuatan, Para imam telah menjadi, Kubangan kenajisan, Ya, Para imam meminta, Pembalasan dendam, Dan pembalasan dendam pun, Tergantung di atas kepala mereka, Celakalah para imam, Dan orang-orang yang, Dikonsekrasikan, Kepada Allah, Mereka yang, Oleh ketidaksetiaan mereka, Dan, Kehidupan mereka yang buruk, Kembali menyalipkan putraku, Dosa-dosa dari orang-orang, Yang dikonsekrasikan kepada Allah, Berseru, Kepada surga, Dan meminta, Pembalasan dendam, Dan lihatlah, Pembalasan dendam berada, Di atas, Lalu pintu mereka, Karena, Tiada lagi seorang pun, Yang dapat memohon, Kerahiman, Dan pengampunan, Bagi para umat, Dan, Tiada lagi jiwa yang murah hati, Dan tiada lagi seorang pun, Yang layak, Untuk mempersebabkan korban, Yang tidak menoda, Kepada yang kekal, Demi kebaikan, Dunia, Allah akan menghukum, Dengan cara yang tidak pernah disaksikan, Sebelumnya, Celakalah para penghuni ke bumi, Allah akan menumpahkan murkah, Yang sehapis-hapisanya, Dan, Tidak akan ada seorang pun, Yang dapat curahkan diri, Dan seluruh kemalangan, Yang sedemikian banyaknya itu, Para kepala, Para pemimpin umat Allah, Telah melalikan doa, Dan penitensi, Dan iblis telah membuat, Akal budi mereka menjadi gelap, Mereka telah menjadi bintang-bintang sesat, Yang akan diseret oleh sang iblis, Yang tua, Dengan ekornya, Untuk membinasakan mereka, Allah akan mengizinkan ular yang tua itu, Untuk mengadakan pepecahan, Antara para penguasa, Dan sebuah masyarakat, Dan semua keluarga, Mereka akan mengalami, Penderitaan jasman dan moral, Allah akan menyerahkan umat, Manusia kepada diri mereka sendiri, Dan mendatangkan hukuman-hukuman, Yang berturut-turut, Selama lebih kurang 35 tahun, Masyarakat, Akan segera mengalami, Baba-baba yang terburuk, Dan persepsi yang terbesar, Mereka harus menantikan, Perintah-perintah pemimpin, Yang dengan tongkat, Besi, Dan minum dari cawan, Murka Allah, Semoga karis puteraku, Sri Paus, Yang berdaulat, Pius IX, Tidak lagi keluar dari Roma, Setelah tahun 1859, Tetapi, Semoga ia teguh dan murah hati, Semoga ia bertarung, Dengan senjata iman, Dan cinta kasih, Aku akan berada bersamanya, Semoga Sri Paus, Pas pada terhadap Napoleon, Hatinya adalah hati pengkhianat, Dan, Sewaktu ia akan hendak menjadi Paus, Dan kaisir pada waktu yang bersamaan, Allah akan segera menarik, Dirinya sendiri daripadanya, Ia itu, Adalah seikut Allah, Yang selalu ingin meninggikan diri, Dan akan jatuh ke atas pedang, Yang hendak digunakannya, Untuk mengaksa orang-orang, Untuk mengagungkan dirinya, Sendiri, Italia, Akan dihukum oleh ambisinya, Karena negara ini, Negara ini, Ingin mengenakan kuk, Yang dipasang oleh Tuhan, Dan segala Tuhan, Tuhan, Ia juga akan diserahkan, Kepada peperangan, Darah akan bertumpah, Darah segala penjuru, Gereja-gereja akan ditutup, Atau dinistakan, Para imam, Kamu yang diserahkan diusir, Mereka akan dibunuh, Dan meninggalkan akibat, Kematian yang kejam, Beberapa orang akan meninggalkan iman, Dan, Akan besar jumlah imam, Dan biarawani, Memisahkan diri, Dari kegangan yang terjati, Dari antara orang-orang itu, Bahkan akan ada, Uskup-uskup, Semoga, Semoga, Seripaus, Membawas padai, Para pembawa musyat, Karena, Sudah tiba waktunya, Bagi kejahat-kejahat yang paling menakjubkan, Itu berlangsung, Di atas bumi, Dan, Di udara, Pada tahun 1864, Lucifer bersama roro jahat, Yang besar jumlahnya, Akan dibebaskan dari neraka, Mereka akan sedikit dan sedikit, Menghanguskan iman, Menghapuskan iman, Dan bahkan dalam diri, Orang-orang yang dikonserasikan, Kepada Allah, Lucifer bersama roro jahat, Itu akan membutakan mereka, Dengan secara yang sedemikian rupa, Sehingga tanpa suatu rahmat, Yang isteriwa, Orang-orang itu akan mengandung pikiran, Dan diripada mereka fisik, Beberapa institusi agama, Akan sepertinya kehilangan iman, Dan kehilangan banyak jiwa, Buku-buku jahat, Dan akan bertebaran di muka bumi, Roro kegelapan, Akan menyebalkan, Menyebalkan, Kelongkaran yang mendunia, Di mana-mana, Untuk segala hal yang berhubungan, Dengan perlayanan kepada Allah, Mereka akan memiliki suatu kuasa, Yang sangat dasar, Asalan, Akan ada gereja-gereja, Yang melayani roro itu, Akan ada roro, Yang dipindahkan, Dari tempat ke tempat lain, Roro jahat, Dan, Bahkan beberapa imam pula, Mereka tidak akan dibimbing, Roro injil yang baik, Yang adalah roro, Karena hati, Kasih, Semangat untuk kemuliaan Allah, Orang-orang yang mati, Dan orang-orang yang benar, Akan dibangkitkan, Yakni, Orang-orang yang sudah mati, Itu akan mengambil rupa, Jawa-jawa benar, Yang dahulu hidup di bumi, Untuk dapat, Lebih menyesatkan umat manusia, Apa yang disebut-sebut, Sebagai, Orang mati, Yang bangkit itu, Yang tidak ada bedanya, Dari iblis, Yang menyamar, Dalam sesuatu tersebut, Akan mengkotbakan, Suatu injil yang lain, Yang bertahan, Injilis Kristus yang sejati, Dan, Menyangkal keberadaan surga, Maupun, Jiwa-jiwa orang-orang yang terkutuk, Semua jenis tersebut, Akan tampak, Bagikan satu dengan, Tubuh mereka, Akan terjadi, Kejahatnya, Luar biasa, Di segala tempat, Karena imam yang sejati, Telah padam, Dan, Karena cahaya yang sesat, Menerangi dunia, Celakalah, Para pengeran, Gereja yang, Hanya akan peduli, Untuk menimbul, Kejahat kekayaan, Di atas kekayaan, Untuk menjaga otoritas mereka, Dan turkuasa, Dan keangkuan, Vicaris putraku, Akan, Muda, Panya menderita, Karena, Untung, Semua segeri, Akan diserahkan, Kepada, Pengandai-pengandai besar, Masa itu, Akan menjadi, Masa kegelapan, Gereja, Akan mengalami, Krisis yang mengerikan, Karena imam, Seti hati akan Allah, Terlupakan, Setiap individu, Akan, Anda, Dipimpin oleh diri sendiri, Dan, Menjadi lebih tinggi, Dari sesamanya, Kuasa sipil, Dan, Kuasa gerejawi, Akan dihapuskan, Segala aturan, Dan, 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 Segala keadilan, Akan injak-injak, Bawa kaki, Ia akan terlihat, Hanyalah pembunuhan, Kebencian, Kedengkian, Kebohongan, Dan, Perpecan, Tanpa cacian, Akan tahan, Tanpa cinta, Akan tahan, Air, Tidak pun, Akan keluarga, Bapu suci, Akan banyak menderita, Aku akan bersama, Berada bersama, Sampai akhirnya, Untuk menerima pengorbanan, Orang-orang fisik, Akan menyerang, Hidupnya berkali-kali, Tanpa dapat, Membahayakan di hari-harinya, Tetapi, Baik dirinya, Maupun penerusnya, Tidak akan melihat, Kejayaan, Kereja Allah, Semua pemerintah sipil, Akan memiliki rencana, Satu, Dan, Sama, Yang adalah, Untuk menghapuskan, Dan melenyapkan, Segala prinsip, Bagamabi, Untuk menggantikannya, Dengan, Materialisme, Atheisme, Spiritisme, Dan, Segala macam, Kemaksiatan, Pada tahun 1865, Kita akan melihat, Kekerjaan, Dalam tempat-tempat suci, Dimana, Dalam biara-biara, Bunga-bunga gereja, Akan busuk, Dan, Iblis akan menjadikan dirinya, Sebagai raja dari hati, Semoga, Mereka mengapalai, Komunitas, Agama gereja, Membahas padai, Orang-orang yang akan, Mekaterima, Karena, Iblis akan menggunakan, Segala kejahatannya, Untuk memasukkan, Kedalam, Ordo-ordo religius, Orang-orang yang telah menyerahkan diri, Kepada, Dosa, Sebab, Ketidataatan dan cinta akan, Keningpatan daging, Angka tersebar, Dari seluruh dunia, Perancis, Italia, Spanyol, Dan Inggris, Akan berperang, Darah, Akan bertumpah, Dari jalanan, Jalanan, Orang-orang yang akan melawan, Orang-orang yang akan melawan, Orang-orang yang akan melawan, Lalu, Akan terjadi berperang, Mengerikan, Adanya, Semasa Allah, Tidak akan ingat, Perancis, Tidak pula akan, Italia, Karena, Injil Yesus Kristus, Tidak lagi dikenal, Orang-orang fasik, Akan mengarahkan, Segala kejahatan mereka, Orang-orang akan saling bunuh, Mereka kesalian bantuan, Sampai ke dalam, Rumah-rumah, Pada saat pedangnya, Yang mengejar itu, Menghantar, Semua pegunungan, Dan alam, Akan gemetar ketakutan, Karena kekacauan, Dan kejahatan manusia, Telah menembus surga, Paris, Akan terbakar, Dan, Merselis, Akan tenggelam, Akan kota besar, Akan terguncang, Dan telan oleh, Gempa bumi, Orang-orang akan percaya, Bahwa, Segalanya sudah hancur, Yang akan terlihat, Hanya les pembunuhan, Yang akan terlihat, Hanya bunyi-bunyi senjata, Dan penghujatan, Orang-orang benar, Akan banyak menderita, Dua-dua mereka, Pentensi mereka, Dan, Air mata mereka, Naik ke surga, Dan semua, Umat Allah, Akan memohon ampun, Dan meminta kerahiman, Dan, Akan meminta pertolongan, Serta perlantaranku, Dari Yesus Yesus, Dengan tindakan keadilan, Dan kerahimannya, Yang besar, Bagi semua orang benar, Akan memerintahkan, Para malikannya, Untuk, Mematikan semua musuhnya, Setelah ketika, Para pengenai Yesus, Yang semua, Manusia, Yang menjahatkan diri, Mereka kepala dosa, Akan binasa, Dan, Bumi, Akan menjadi seperti, Sebuah, Padang gurun, Lalu, Akan terjadi, Perdamaian, Rekonsolasi, Antara, Allah, Dan manusia, Yesus, Yesus Yesus, Dan, Orang-orang hidup, Dan ketakutan, Dan kelahan, Perdamaian, Antara umat manusia, Itu, Tidak akan berlangsung lama, Panenan yang berlimpah, Selama 25 tahun, Akan membuat mereka, Lupa, Bahwa dosa manusia, Adalah penyebab, Segala penelitian, Yang datang, Di bumi, Seorang pendahulu, Antikrisis, Bersama dengan pasukan, Pasukannya dari, Beberapa bangsa, Akan melawan, Krisis yang sejati, Juru selamat dunia, Satu-satunya, Ia akan melakukan, Banyak pertumbuhan darah, Dan akan, Ingin, Meniarkan penyimpanan, Terhadap Allah, Untuk membuat, Dirinya dipandang, Sebagai Allah, Bumi, Akan menderita, Segala macam, Luka-luka, Disamping, Bahwa penyakit, Dan kelaparan, Yang terjadi, Seumum, Akan terjadi, Berbagai peperangan, Sampai, Peperangan rakyat, Yang akan dilakukan, Oleh ke sepuluh raja, Antikrisis, Semua ini, Memiliki, Satu rencana yang sama, Dan, Mereka yang akan, Memerintah dunia, Sebelum kesilian ini datang, Semua akan terjadi, Semacam perdamaian palsu, Di dunia, Pikiran orang-orang, Hanya akan terjun, Kepada hiburan, Orang-orang fisik, Akan menyerahkan diri, Mereka kepada, Segala jenis dosa, Tetapi, Anak-anak gereja yang kudus, Anak-anak iman, Para pendaraanku, Akan tumbuh, Dan, Cintakan Allah, Dan, Kebajikan-kebajikan, Yang teramat, Berkenan kepada, Berbagi Allah, Jiwa-jiwa yang terhati, Yang dipimpin, Orang-orang kudus, Aku akan bertarung, Bersama mereka, Sampai akhir jaman, Allah, Meminta, Allah, Meminta penyembahasan, Dendam, Untuk umutansia, Dan, Ia bergiring, Ngeri, Saat Ia menantikan, Apa yang akan menerang, Datang di bumi, Ia ternodai, Oleh kejahatan, Gemeterlah, Ya bumi, Dan, Kalian yang mengaku diri, Menerang, Melayu Yesus Kristus, Dan yang, Yang diri, Kalian, Kalian penyembah diri, Kalian sendiri, Gemeterlah, Karena Allah, Akan menyerahkan diri, Kalian, Kepada musuhnya, Sebab, Tempat-tempat suci, Menjadi bejat, Banyak, Biara, Bukan lagi, Rumah Allah, Melayu ke tempat, Melayu kepada rumput, Asmodeus, Dan, Orang-orang miliknya, Pada masa antikis, Itulah, Akan terakhir, Sang antikis, Dari seorang, Biara Wati Ibrani, Dari seorang, Biara Wati Ibrani, Yang akan berkomunikasi, Dengan sang ular, Yang tua, Sang, Tuhan, Dari segala, Kenajan, Ayahnya itu, Adalah, Seorang, Uskub, Saat, Ia lahir, Ia akan memuntahkan, Penghujatan-penghujatan, Ia akan memiliki gigi, Pendekata, Ia akan, Ia adalah penjelmaan, Iblis, Ia akan mengeluarkan, Jeritan-jeritan yang menakutkan, Ia akan membuat, Berbagai keajaiban, Kenajan, Ada satu-satunya hal, Yang akan dimakannya, Ia akan memiliki, Seluruh, Seluruh, Yang, Walaupun mereka tidak, Sepertinya, Penyelmaan, Iblis, Mereka akan menjadi, Anak kejahatan, Pada usia 12 tahun, Mereka akan dikenal, Orang yang menangkan, Yang gagah, Ia akan mereka menangkan, Segera, Mereka, Masing-masing, Akan mengapalai, Para tentara, Dan bantu oleh, Para, Para tentara neraka, Musim, Akan berubah, Bumi akan, Mengasakkan, Buah-buahan, Yang buruk, Bintang-bintang, Tidak lagi, Akan bergerak, Seperti biasa, Bulan, Hanya, Memantulkan, Reduk, Kemera, Air, Api, Dan menyebabkan, Gemeter-gemetar, Dan angin bumi, Ia menahan, Kepala dunia, Getaran-getaran, Akan menelan, Tukun, Memangkut-kutu, Roma, Akan kehilangan, Iman, Dan, Menjari, Menjari, Tak-tak, Sang antikisus, Roro, Jat, Dari, Udara, Bersama antikis, Akan, Melakukan, Kejahat-kejahat, Di atas bumi, Dan, Di udara, Dan, Orang-orang, Akan menjadi, Semakin, Pejat, Allah, Akan menjaga, Para pelanya, Mestia, Orang-orang, Yang berkenan baik, Ini dia, Keduatan, Semua orang, Semua bangsa, Akan memiliki, Pengetahuan, Akan kebenaran, Aku, Menunjukkan, Penganggilan, Yang beresak, Kepada dunia, Aku memanggil, Para murid sejati, Milik Allah, Yang, Hidup, Dan, Memimpi, Dalam surga, Aku memanggil, Para peneladan, Kisus, Yang sejati, Satu-satunya, Jujus, Amat manusia, Yang sejati, Aku memanggil, Menutupkan anak-anakku, Mereka yang sungguh-sungguh, Berakti, Kepadaku, Mereka yang telah, Menyerahkan diri, Kepadaku, Agar, Aku membimbing, Mereka, Kepada puteraku, Yang ilhai, Mereka yang, Kubawa, Kiasanya, Di nelanganku, Mereka yang, Telah hidup, Kelaruhaku, Pada akhirnya, Aku memanggil, Para rasul, Akhir jaman, Para murid, Yesus, Kisus, Yang setia, Yang telah hidup, Dalam kebencian, Dalam dunia, Dan, Dalam dunia sendiri, Dalam kemiskinan, Dan, Dalam kendahan hati, Dalam kehinaan, Dan, Dalam keneningan, Dalam doa, Dan, Dalam matraga, Dalam kesucian, Dan, Dalam persatuan dengan Allah, Dalam perhitaan, Tanpa dikenal dunia, Sudah, Sudah tiba waktunya, Bagi, Mereka yang akan, Keluar, Dan, Dan, Datang, Menyerah bumi, Pergilah, Dan, Buktinya bahwa, Kalian adalah, Anak-anakku yang kasih, Aku, Ada bersama kalian, Dan, Dalam diri kalian, Dengan syarat, Iman kalian, Diterang, Yang mencerahkan, Diterang, Diterang, Yang mencerahkan, Sebab, Sebab, Semangat kalian, Menjadi seperti lapar, Akan kemuliaan, Dan penghormatan, Akan Yesus, Yesus, Bertarunglah, Ia anak-anak terang, Kalian yang kecil jumlahnya, Yang melihat, Semuanya ini, Sebab inilah, Jaman dari segala jaman, Akhir dari segala akhir, Gereja akan berada dalam, Gerhana, Dunia akan gelisah, Tetapi lihatlah, Henok dan liang, Yang dipenuhi, Rauh kudus Allah, Akan berkotbah, Dengan kekuatan Allah, Dan, Orang-orang yang berkontak baik, Akan percaya kepada Allah, Dan, Banyak jiwa, Akan terhibur, Mereka akan mengalami, Perkembangan, Yang besar, Berkat kuasa, Rauh kudus, Dan, Akan mengecam, Kesalahan-kesalahan, Setanik, Dari Allah, Saya sangat, Yesus, Jelakalah, Para pengundi bumi, Akan ada, Peperangan, Yang bersibah darah, Serta bencana, Kelaparan, Baba-baba, Serta penyakit-penyakit, Yang akan banjir, Ada banjir, Dan juga, Hujan, Binatang, Yang mengerikan, Guntur, Akan mengetahkan kota-kota, Rauh kubus, Akan menelan negara-negara, Akan terdengar suara, Di kota di udara, Orang-orang, Akan memunturkan, Kepala mereka, Kepada dinding, Mereka akan meminta kematian, Dan di sisi lain, Kematian akan menjadi siksaan, Bagi mereka, Darah, Akan mengalir, Dari segala pencunjuru, Siapakah yang akan dapat menang, Jika Allah tidak mempersingkat, Masa pencobaan itu, Dengan darah, Air mata, Dan doa-doa orang benar, Hati Allah akan menjadi, Hena-Una-Li akan dibunuh, Roma, Pagan akan menghilang, Dan, Api dari langit, Akan jatuh, Dan memuduskan tiga kota, Seluruh alam semesta, Akan menderita ketakutan, Dan, Banyak orang akan membiarkan diri, Mereka disesatkan, Sebab, Mereka tidak menyembah, Krisus yang jati, Yang hidup di antara mereka, Sudah tiba saatnya, Matahari akan menjadi gelap, Hanya iman yang tersisa, Inilah waktunya, Jurang kematian terbuka, Lihatlah raja, Dan segala raja kegelapan, Lihatlah sang binatang, Bersama mereka, Yang duduk, Tunduk kepadanya, Ia menyatakan diri, Sebagai jurus selama dunia, Ia akan meninggal, Ninggikan dirinya sendiri, Dan keangkut di udara, Untuk pergi, Sampai ke surga, Ia akan cek, Dan bumi yang, Yang sejak tiga hari, Akan mengalami perubahan, Yang berkenaan, Akan membuka perutnya, Yang penuh dengan api, Ia akan tenggelam, Bersama, Bersama, Dengan segala yang dimilikinya, Dalam jurang-jurang neraka, Yang abadi, Lalu air dan api, Akan, Memurnikan bumi, Dan, Akan menelan, Segala karya, Keangkuan, Untuk manusia, Dan segala, Hal yang diberada, Akan lain, Dengan muri akan, Oke,